Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu Buat kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu Biar channel ini berkembang dan terus memberikan manfaat bagi orang banyak guys Dan di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkaitan dengan beasiswa, salah satunya adalah LPDP So, ikuti terus videonya sampai habis Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu Dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak Oke guys, di video kali ini aku akan sharing lagi Mungkin bisa kalian sebut kayak Q&A atau mungkin lebih ke sharing-sharing ya Banyak banget kebingungan yang masih ditemuin di kolom-kolom komentar Oke, langsung saja Di sini aku mau bacain ada di kolom komentar Masih banyak yang kebingungan tentang pemilihan ya Pemilihan perguruan tinggi Assalamualaikum Kak Ijin bertanya Saya baru saja lihat video kakak ini yang sangat bermanfaat Thank you Yang ingin saya tanyakan adalah Jadi ketika kita mendaftar afirmasi bidik misi S2 ketika lolos dan memilih 3 perguruan tinggi yang diinginkan itu Setelah itu kita perlu seleksi ke perguruan tinggi untuk lolos juga atau dari LPDP-nya ya? Kak, mohon jawabannya Nah mungkin sebelumnya aku udah jawab juga di kolom komentar Tapi mungkin ini buat teman-teman yang masih sama ya Punya kebingungan yang sama Karena bingung gitu Kalau misalkan pilih 3 universitas Apakah 3-3-nya kita harus tes atau gimana? Oke, kayak gini Kalau misalkan 3 pilihan ini Kita kan milih di awal Istilahnya kita buat perencanaan bahwa Nanti kalau misalkan kita lolos LPDP Kita punya 3 pilihan universitas yang nantinya Kayak misalkan kita kadang-kadang punya prioritas nih Prioritas 1, 2 gitu kan Nah, kita misalkan pilih nih 3-3-nya Jadi kayak misalkan teman-teman tes di yang pertama Ternyata gak lolos bisa coba kan di kedua dan ketiga Kayak gitu Jadi istilahnya ya pilihan gitu Kalian mau pilih 3-3-nya Atau cuma pilih 1 Ya, teman-teman bisa isi ketiganya itu dengan satu universitas yang sama Terus kan disini Ditanya tuh Setelah itu kita perlu seleksi ke perguruan tinggi Ya, tergantung perguruan tingginya gitu Tapi memang rata-rata untuk di Indonesia Memang perguruan tinggi itu Semua masuknya itu harus mengikuti ujian masuk Kayak gitu ya Atau seleksi masuk gitu Yang mandiri, ada yang bersama gitu ya Tergantung universitasnya Nah, makanya Kalau misalkan ditanya untuk Lolosnya itu apakah dari LPDP itu enggak ya Jadi maksudnya kayak gini Lebih singkatnya Kerangkanya kayak gini Mungkin masih banyak yang bingung gitu Ini LPDP itu seperti apa kerangkanya Oke, aku coba kasih tau ya Penjelasan kayak gini Pertama, kalian ikut dulu LPDP Kalian ikut yang namanya seleksi administrasi Nah, nanti setelah seleksi administrasi Kan kalian nanti tuh dinyatakan lolos atau enggak Di seleksi administrasi ini Tidak cuma kalian isi-isi lolos enggak kayak gitu Tapi bener-bener ini akan dipertanggungjawabkan Setelah nanti kalian selesai Kayak misalkan pemilihan universitas Terus kalian juga pemilihan jurusannya Terus pokoknya semua administrasi ini Yang akan dibawa sampai nanti kalian lulus Bahkan di dialisi Kayak gitu Jadi bener-bener di administrasi itu Bener-bener harus rapih gitu ya Artinya harus bener-bener gitu ya Enggak bukan main-main gitu Nah, setelah administrasi lulus Kalian ikut yang namanya tes seleksi berbasis komputer Atau SBK ya Nah, nanti untuk seleksi berbasis komputer ini Kalau udah selesai nanti dinyatakan lagi Diumumkan lagi siapa yang lulus dan enggak Jadi, istilahnya kayak disaring gitu ya Mulai dari administrasi disaring Udah lulus administrasi masuk ke seleksi berbasis komputer Nanti disaring lagi Dan nanti siapa yang akan masuk ke seleksi wawancara Dan di wawancara juga sama Disaring lagi Ternyata kalian udah lulus nih Di seleksi wawancara atau di tahap akhir Kalian misalkan menyatakan Selamat anda lulus seleksi wawancara Berarti itu udah Kalian dinyatakan lulus Sebagai penerima BSL PDP Apakah sudah sampai sana? Tidak Nah, balik lagi Kan di awal tuh kita ikut administrasi Dan di administrasi itu kita pilih Kampus atau universitas tempat nanti kita akan kuliah Nah, itulah disana mulanya Setelah lolos Ya, kita otomatis harus cari universitas itu Yang kita pilih Kalau mereka yang belum punya LOE Sekarang mereka yang punya LOE Kan udah dinyatakan tuh Lulus dari universitasnya Barulah dia Kayak misalkan selesaikan administrasi dan lain sebagainya Kayak misalkan Oh, bahwa kita tuh udah lulus dari LPDP-nya Kita hubungin kampusnya Kayak gimana sistemnya Terus gimana? Belum ada kebayang nih, Kak Misalkan Nah, saran aku Kalau teman-teman udah dipas Selamat Anda dinyatakan lolos Seleksi wawancara Jangan cuma diem gitu Tapi cari informasi sebanyak-banyaknya Cari universitas yang kalian tuju Dan kalian cari grup-grup Sekarang udah jamannya media sosial Ada grup WA Telegram Terus ada IG-nya juga Nah, teman-teman cari Grup-grup yang mewadahi Kampus tempat tujuan teman-teman kurya Kayak gitu Dan nanti akan ada di setiap kampus itu yang namanya lurah ya Jadi kita tuh ada yang namanya kelurahan Kelurahan itu kayak universitas Tempat menampung wadah gitu ya Wadahnya Anak-anak BASW LPDP Namanya kelurahan Dan nanti ada lurahnya Dan lurahnya itulah yang akan membimbing kita Kita harus kemana-kemana Ngisi, apa, dan lain sebagainya Makanya banyak banget yang tanya Kak Sharing dong Kalau kita udah selesai LPDP ini Gimana sih langkah-langkahnya? Nah, aku nggak sharingan Karena mungkin antara satu kampus dan kampus yang lain itu berbeda Jadi takutnya orang kayak menyamaratakan gitu Apa yang aku omongkan itu dianggap itu benar gitu Atau justifikasi Padahal tiap kampus pasti akan berbeda Kayak gitu Nah, gambarannya seperti itu guys Jadi ya mudah-mudahan kalian dapat gambarannya Mudah-mudahan juga bermanfaat video ini Kalau kalian rasa ini bermanfaat Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Thank you